Presiden Jokowi Dodo mengajak kalangan dunia usaha, terutama para investor tanah air, turut membangun Nusantara, keterlibatan para pengusaha itu diakini dapat menjadi motor yang memacu pembangunan di ibu kota negara baru tersebut, kita hanya ingin menyampaikan kepada dunia usaha bahwa pembangunan di ibu kota Nusantara ini tidak hanya dilakukan pemerintah saja. Tetapi dunia usaha juga sudah masuk, kata Presiden Jokowi saat melakukan peletakan batu pertama atau Groundbreaking Hotel Fasanta. Di kawasan ibu kota Nusantara, IKN, Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu, 23 September 2023, selama tiga hari berada di Nusantara sejak Kamis hingga Sabtu, Presiden tak hanya meninjau progres pembangunan kawasan inti IKN. Presiden juga meresmikan pembangunan sejumlah proyek milik swasta. Selain Hotel Fasanta, Presiden juga meletakkan batu pertama pembangunan Hotel Nusantara. Presiden Jokowi juga telah meletakkan batu pertama pembangunan Pusat Pelatihan Nasional PSSI dan sebuah rumah sakit. Presiden mengharapkan setiap bulan akan ada acara peletakan batu pertama untuk berbagai proyek pembangunan di IKN. Setiap bulan harus ada groundbreaking berikutnya dan saya akan datang ke sini setiap bulan. Jadwalnya memang sudah ada di Kepala Otorita, IKN, katanya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berharap peletakan batu pertama sejumlah proyek tersebut akan menjadi motor percepatan pembangunan Nusantara. Selain itu, diharapkan pula semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun di IKN, baik hotel, rumah sakit, universitas, maupun taman safari. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!